ESK Season 288, Aku Mengenalnya Meskipun anak laki-laki Minghui terluka parah dan batuk dengan darah di mulutnya, dia tetap bangga dengan wajahnya, setelah melarikan diri, dia tidak lupa memprovokasi dia. Su Zemo sedikit mencibir. Meskipun tubuh Minghui Senzi cepat, dia tidak bisa lepas dari pengejarannya. Selama dia melepaskan sayap dapeng, dia bisa menyusul setelah beberapa tarikan nafas. Ketika Su Zemo menggerakkan tubuhnya, dia akan mengoperasikan teknik rahasia, mengembunkan sayap dapeng, tetapi tiba-tiba dia melihat seseorang, dan dia tanpa sadar menghentikan teknik rahasia, hanya mengejar masa lalu secara normal. Senzi Minghui juga melihat pria ini ketika dia melarikan diri. Seorang bibi Tau berjalan ke arahnya, dengan lengan baju besar berkibar dan seperti dunia lain, tapi dia membawa papan catur persegi besar di belakang punggungnya, yang terlihat agak aneh. Mata Minghui Senzi berbinar. Surga, peri catur Junyu. Sebelumnya, dia telah merencanakan untuk membunuh Su Zhu dengan bantuan pisau Kixian, jadi dia menyebarkan kematian Kixian dan Yuehua Swatsian di tangan Su Zhu. Namun, Su Zhu dan Xiayin membuat janji untuk bertarung di sini, dia mengira Su Zhu akan mati, jadi dia tidak mempromosikan masalah itu lagi. Sekarang, dia tiba-tiba melihat Kixian Junyu berjalan ke sisi ini, dan rencana sebelumnya untuk membunuh dengan pisau muncul di benaknya lagi. Tampaknya peri catur Junyu ini sudah mengetahui bahwa Qin Xian dan Yuehua Jian Xian meninggal di tangan Su Zhu. Putra Minghui berpaling untuk berpikir lagi, dan berkata, peri catur ini mungkin juga datang untuk buah Tao Su Zhu. Su Zhu mo mengejar putra Minghui, dan putra Minghui melihat Kixian Junyu mendekat ke sini, secara alami berpikir bahwa Su Zhu mo yang akan ditangani Kixian. Teman Junyu, aku akan mengagumi namamu untuk waktu yang lama. Ketika keduanya berhadapan satu sama lain, putra Dewa Minghui pertama kali menyapanya, menunjuk ke belakang, dan berkata, orang ini adalah pencuri yang membunuh Celestial King Xian dan Yuehua Daoiz. Saya akan membantu Anda, seorang sesama Taoiz membalas dendam. Kixian Junyu juga tidak berbicara omong kosong, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan ketika dia muncul, dia menggunakan taktik untuk memadatkan kekuatan magis yang membatasi ruang dan waktu. Bagus. Putra Dewa Minghui sangat gembira dan tidak bisa menahan teriakan. Kixian Junyu sangat tegas, itu sedikit di luar dugaannya. Tapi Kixian Junyu melepaskan kekuatan supernatural tertinggi terlebih dahulu, dan setelah membunuh Su Zhu, tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan supernatural tertinggi untuk digunakan. Kesempatannya untuk menangkap Daoguo meningkat satu poin lagi. Teman Junyu benar-benar membunuh buahnya. Hah. Putra Dewa Minghui tidak menyelesaikan kata-kata pujiannya, dia tiba-tiba berhenti, wajahnya berubah. Batasan ruang dan waktu Sian Junyu dipadatkan, dan tidak mengenai punggung Su Zimo, tetapi jatuh ke arah tudungnya. Ini. Putra Ilahi Minghui tampak hampa dan tercengang, bahkan jika dia diselimuti ruang dan waktu, dia tidak dapat memahami tentang apa itu semua. Kekuatan magis tertinggi Kixian Junyu, memukul orang yang salah. Salah. Bagaimana mungkin membuat kesalahan pada tahap kultivasi ini? Mungkinkah pericatur Junyu ini ingin membunuhku bersama dan memiliki buah Tao Su Su sendirian? Melihat bibi Tao yang luar biasa dan vulgar seperti itu, saya tidak menyangka pikirannya begitu kejam dan keji. Pada saat ini, Kixian Junyu sepertinya melihat kebingungan dalam pikiran Dewa Putra Minghui, menunjuk ke Su Zimo tidak jauh, dan berkata dengan ringan, saya kenal orang itu, sangat akrab. Putra Minghui tiba-tiba membelalak, wajahnya pucat, dan setegup darah tercekik di dadanya. Seandainya tidak dikunci oleh ruang dan waktu, saya khawatir itu akan tersemprot keluar. Kixian Junyu melepas papan catur Singluo di belakangnya, dan hendak melakukan gerakan untuk membunuh Putra Minghui. Suara Su Zimo tiba-tiba terdengar dan terdengar perlahan. Minghui, Minghui, Tidak, terima kasih. Su Zimo berkata, Aku akan mengantarmu lagi. Tidak lama setelah Minghui Senzi berkata, Terima kasih telah mengirim saya, tanggapan Su Zimo sudah datang. Engah. Tiga ribu sutra putih yang dikocok oleh Taiyi tiba-tiba mengental, seolah-olah berubah menjadi tombak yang tajam, dan langsung tenggelam ke belakang kepala Putra Minghui. Taiyi Wise adalah senjata aneh, kaku dan lembut. Pada saat ini, bahkan daging dan darah protos tidak bisa menahannya. Lautan kesadaran Putra Dewa Minghui ditembus dalam sekejap, roh primordial dipadamkan, dan kematiannya lenyap. Generasi Dewa, bahkan sebelum token Fengtian dikorbankan, mereka dikuburkan di medan perang roh jahat. Sutra putih yang dibawa oleh Taiyi menggulung tanda Fengtian di pinggang Putra Dewa Minghui. Ini adalah tanda dari Putra Dewa Minghui, dan Su Zimo tidak bisa mendesaknya untuk meninggalkan medan perang roh jahat. Tetapi token memiliki banyak eksploitasi. Setelah meninggalkan medan perang iblis jahat dan mendapatkan kembali token Fengtian, Su Zimo dapat mentransfer semua eksploitasi pada token Minghui ke token Fengtiannya. Faktanya, Kixian Junyu baru saja bisa membunuh Putra Minghui. Tapi Su Zimo sengaja memimpin. Dalam situasi saat ini, Kixian Junyu berdiri di sisinya dan menjebak Putra Minghui, yang telah menyinggung protos. Jika Kixian membunuh Putra Dewa Minghui dengan tangannya sendiri, para dewa akan melampiaskan semua kebencian dan kemarahan mereka padanya. Su Zimo mendengar bahwa dalam edisi Kixian Junyu ini datang ke Fengtian Rilem, tidak ada pengawal yang kuat dari Raja Abadi. Jika Putra Minghui meninggal setelah Kixian Junyu, Su Zimo khawatir Junyu mungkin tidak dapat kembali ke surga hidup-hidup. Itulah mengapa saya adalah orang pertama yang membunuh Minghui. Su Zimo tidak menyentuh dua hal paling berharga pada Putra Minghui, buah tau Putra Minghui, dan tas penyimpanannya, tetapi menyerahkannya kepada Kixian Junyu. Saat ini, Su Zimo menjadi sasaran kritik publik, di antara lebih dari 100 roh sejati tertinggi, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah bergerak untuk membunuh. Kixian Junyu bisa berdiri di sisinya saat ini, dia akan mengambil risiko besar. Buah tau dan tas penyimpanan adalah yang pantas didapatkan Kixian Junyu. Tidak banyak komunikasi di antara keduanya. Su Zimo mengangguk sedikit pada Kixian, menunjuk pada perhatiannya, lalu berbalik dan bergegas ke medan perang lain. Di medan perang itu, pecahan batu di dunia batu sedang bertarung dengan Lin Sun Zen, dan itu terbelas secara tak terpisahkan. Sipo memperhatikan bahwa Su Zimo bergegas ke sisi ini, wajahnya berubah drastis, dan hatinya ngeri. Dia bertarung melawan Lin Sun Zen, meskipun dia berada di atas angin, tetapi sulit untuk menang untuk sementara waktu. Jika ada satu Su Zimo lagi, niscaya dia akan kalah. Pergi. Sipo mengangkat kapak batu yang mengejutkan itu, dan tubuhnya bersinar dengan sinar cahaya kemasan gelap, seluruh orang itu tampaknya menyatu dengan kapak batu. Terlepas dari satu sama lain, dia melancarkan pukulan kuat ke arah Lin Sun Zen. Ledakan. Lin Sun Zen telah memasuki dunia pedang absolut, matanya kosong dan tidak bertuhan, dia telah memotong emosi dan keinginannya, dan dia tidak memiliki rasa takut. Menghadapi pukulan ini, Lin Sun benar-benar tidak mengelak dan menusuk dengan pedang horizontal. Ujung pedang bergetar, dan cahaya pedang terangkat, dan menusuk langsung ke alis Siba. Kapak yang memecahkan batu itu bisa membelah Lin Sun Zen menjadi dua. Tapi dia sendiri tidak bisa lepas dari pengetahuan pedang Lin Sun Zen. Jika Jian Guang tidak memasuki lautan pengetahuan, dia pasti akan mati. Hidup seumur hidup. Benar-benar gila. Sipo mengutuk, tetapi hanya bisa menarik kembali kapak besar untuk memblokir cahaya pedang Lin Sun Zen. Setelah bola balik, setelah sedikit penundaan, dia kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Di saat berikutnya, Suzimo turun dari langit. Bab 2872 3000 benang perak yang diikat oleh tai tersebar, dibagi menjadi puluhan bundel, seperti ular piton spiritual, terjalin ke arah batu. Siba melambaikan kapak batu yang menghancurkan langit, menebas terus-menerus, dan bekerja sama dengan metode rahasia klan batu untuk melepaskan serangkaian esensi sejati abu-abu. Kekuatannya tak tertandingi. Hanya saja 3000 benang perak seolah tak ada habisnya. Meskipun kapak batu yang mengguncang langit mundur beberapa tandan, masih banyak benang perak yang mengalir seperti air yang mengalir, semuanya dapat ditembus, mengalir masuk melalui celah menari dari kapak batu yang mengguncang langit. Rajurit sihir skala besar seperti kapak batu sangat kuat dan sangat ganas. Dalam konfrontasi frontal, ia memiliki keunggulan absolut. Tapi senjata ajaib semacam ini sedikit tidak memadai dalam hal perubahan pintar. Meskipun batu pecah sangat kuat, namun tidak dapat membuat tarian kapak batu yang menghancurkan langit tidak dapat ditembus karena kebetulan terjepit oleh kawat perak dari Taiyi. Suzimo mengayunkan kocokan Taiyi, tetapi tidak memilih untuk melawan kapak batu. Taiyi Wise memang merupakan kombinasi dari kekakuan dan kelembutan, tetapi meskipun mengembun menjadi bentuk yang paling kokoh, itu tidak dapat bersaing dengan senjata sihir skala besar seperti kapak batu yang mengguncang langit. Tetapi dalam keadaan sutra perak lembut, itu bisa menjadi lembut dan kuat. Setelah 3.000 kabel perak menerobos pertahanan Siba, mereka tampaknya berubah menjadi jarum perak yang tak terhitung jumlahnya dan menusuk ke arah tubuh Siba. Klan batu yang paling kuat adalah tubuh fisik. Ada legenda bahwa nenek moyang klan batu adalah sepotong batu biru yang menerima rejeki dari langit dan bumi, esensi matahari dan bulan, mengolah taoisme, dan menciptakan klan batu. Tubuh klan batu, bahkan senjata biasa, sulit ditembus pertahanan mereka. Pada saat ini, tubuh Siba sedikit membengkak, dan kulitnya berwarna abu-abu, seolah lapisan kulit batu yang tidak bisa dihancurkan telah mengembun. Tiga ribu kabel perak tajam dan tajam, tetapi mereka meluncur ke satu lapisan satu demi satu ketika mereka menusuk lapisan kulit batu ini, tidak dapat menembusnya sama sekali. Jingle bells. Bersamaan dengan suara yang tajam, batu itu pecah tanpa cedera. Ekspresi Suzimo tetap tidak berubah, dan segera mengubah gerakannya. Tiga ribu benang perak melilit tubuh, anggota badan, dan leher yang patah, dan mereka terus berkumpul, mengikatnya di udara. Bersenandung. Pedang itu mengerang. Bagaimanapun, Lin Sunzen juga merupakan roh sejati tertinggi, dan dia tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini dihadapannya, sebuah pedang yang menghancurkan kapak batu pemecah batu ke tengah alis pemecah batu. Siba tidak menghindar. Anggota tubuhnya dijebak oleh Tai Yifu Chen, dan dia diikat di tempatnya, dan dia tidak bisa menghindari pedang ini sama sekali. Kondensasi. Sipo mendesak jiwa itu lagi dan memberikan minuman ringan. Di tubuhnya, sepertinya ada lapisan ekstra abu-abu dan kulit kasar lagi, tertutup jejak waktu, aku tidak tahu berapa banyak tentara sihir yang mengalami dampak dan baptisan perang. Kapan? Pedang Lin Sunzen menembus bagian tengah alis shisha, tetapi ada suara emas dan batu yang berbenturan, dan percikan api terbang. Pedang ini, tanpa diduga gagal menembus kulit batu yang pecah. Lin Sunzen sedikit mengernyit. Pedang panjang di tangannya telah dibengkokkan menjadi busur besar, yang menunjukkan kekuatan pedang ini. Meski begitu, ia tetap gagal melukai Sipo, namun meninggalkan bekas sedikit pedang di dahinya. Hahaha. Sipo tertawa dan berkata dengan bangga, ini adalah harta roh matahari murni yang diwarisi oleh klan batuku selama bertahun-tahun, baju besi kulit kuno, dan misteri batu dari klan batuku, bahkan jika itu adalah roh matahari murni tingkat sembilan harta karun, itu tidak akan menembus saya. Pertahanan. Kalian berdua masih lembut jika ingin membunuhku. Seperti pemecah batu, bahkan di antara lebih dari seratus roh sejati tertinggi, kekuatan tempur juga ada di depan, dan pasti ada beberapa kartu yang kuat. Dengan baju besi kulit kuno ini dan teknik rahasia batunya, dia hampir bisa berjalan ke samping di medan perang iblis. Bahkan jika Anda kalah, Anda bisa mundur. Bahkan sembilan kesengsaraan yang limbau murni tidak bisa menembus pertahanannya, dan hampir tidak ada yang bisa mengancam hidupnya. Menghadapi lawan seperti itu, Lin Sun Zen mengambil pedang dan berdiri, merasa bahwa dia tidak dapat melakukan apapun untuk sementara waktu. Pada saat ini, Su Zimo mendatangi tubuh Siba, membalik telapak tangannya, dan menepuk ke arah Tianling Gai Siba. Haha. Sipo ditahan oleh Tai Yui Wais, dan tidak melarikan diri, hanya menyipitkan mata ke arah Su Zimo dan tertawa, harta karun roh matahari murni urutan kesembilan bahkan tidak bisa menembus kulit saya. Apakah Anda ingin membunuh saya dengan tangan kosong? Su Zou, kamu terlalu naif. Su Zimo tidak menjawab, ekspresinya acuh tak acuh, dan telapak tangannya terus turun. Keberuntungan tubuh Qinglian kelas 12 saat ini, jika meledak dengan semua kekuatannya, itu jauh lebih menakutkan daripada yang Ling Bao murni. Bahkan dengan tangan kosong, tanpa menggunakan ki dan darahnya, dia dapat menerima yang Ling Bao murni. Metode rahasia batu-klan batu dan pelindung kulit kuno memang tidak bisa dihancurkan dan dapat menahan hampir semua sisi. Tapi pertahanan semacam ini mungkin tidak bisa memblokir dampak senjata tumpul. Seperti memakai baju besi baja, meski bisa menahan ujung pedang yang tajam, tapi tidak bisa menahan benturan benda tumpul seperti hamakses. Dampak semacam itu bisa diterapkan pada daging dan darah di dalamnya melalui armor baja. Telapak tangan Suzimo sekarang adalah senjata tumpul. Ledakan, ledakan, ledakan. Suzimo menembak jatuh tiga telapak tangan berturut-turut, seolah mengalahkan G. Setiap kali jatuh, tubuh Siba akan bergetar. Armor kulit kuno dan kulit batu di atas kepala Siba masih belum menunjukkan tanda-tanda kerusakan, tapi kekuatan yang meledak dari telapak tangan Suzimo mengalir ke lautan pengetahuannya melalui armor dan kulit batunya. Setelah tiga telapak tangan, Sipo dipukuli, dan pikirannya bingung, wajahnya ungu dan biru, dan matanya menonjol dan merah. Di mana telapak tangan yang baru saja ditembak, itu seperti sepotong batu-giling batu yang menutupi langit dan matahari, dan puncaknya jatuh. Sebelum Sipo bisa bereaksi, dengan keras, telapak tangan keempat jatuh. Siba kaget. Darah merah tua perlahan merembes ke mata, telinga, mulut dan hidungnya, mengejutkan, matanya menjadi kusam dan ekspresinya kaku. Ledakan. Telapak tangan kelima jatuh. Klik. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, sosok Sipo tiba-tiba tampak lebih pendek. Tepatnya, itu adalah kepala yang patah, yang dipersingkat oleh telapak tangan Suzimo, hampir menjejalkannya ke leher. Cahaya di mata Siba dengan cepat meredup, dan vitalitas di tubuhnya mulai menghilang. Armor kulit kuno dan kulit batunya, di luar, masih tidak menunjukkan bekas luka. Tetapi di dalam kepalanya, lima telapak tangan Suzimo telah diguncang menjadi pasta, dan jiwanya runtuh, dan hanya satu buah dao yang masih terawat dengan baik. Di dalam dan di luar medan perang iblis jahat, semua orang tercengang dan ngeri. Dari tanda darah tangan, batu pecah, dan anak dewa Minghui hingga saat ini, seluruh prosesnya panjang, tetapi kenyataannya, hanya butuh sepuluh napas. Hanya dalam sepuluh napas, dua roh sejati tertinggi mati secara tragis dan dikuburkan di medan perang iblis. Orang yang paling beruntung juga dipukul dengan keras, dia memberikan boneka darah dan melepaskan darah keluar dari dafa, hanya untuk lolos begitu saja. Terlalu tragis. Menghitung Xiaoyin, tiga dari sepuluh besar monumen jade dari prestasi militer telah dilipat. Dan ketiga orang ini semuanya mati di tangan satu orang. Di antara banyak penonton pembangkit tenaga roh sejati, di antara lebih dari seratus roh sejati tertinggi, masih ada beberapa yang siap bergerak melihat pemandangan ini, hati terasa dingin. Bab 2873. Fengtian Square. Meskipun raja-raja dari semua antarmuka utama terbiasa melihat angin berdarah, hidup dan mati, mereka dapat melihat pemandangan barusan, mereka masih diam-diam tidak bisa berkata-kata. Xiaoyin, Sipo, dan putra Dewa Minghui, siapapun yang berdiri, di antara roh-roh sejati, adalah keberadaan yang tidak ada habisnya. Tanpa diduga, hari ini mereka semua terlipat di medan perang roh jahat. Melihat pria berambut hitam dan berkemeja biru di Distrik 7, banyak raja diam-diam membalik evaluasi Suzu mereka sebelumnya dan memeriksanya kembali. Dalam situasi seperti itu, Suzu mau kehilangan token Fengtiannya dan menjadi sasaran kritik publik, hampir seperti situasi yang mematikan. Pada saat Sipo, Dewa Anak Minghui, dan Blutlin bergerak, semua orang mengira pertempuran ini telah berakhir. Tanpa diduga, akan ada variable seperti itu. Tentu saja, di mata semua orang, alasan terbesar dari akhir yang segera adalah tindakan Lin Sun Zen dan Tian Ji Junyu. Kedua orang ini berdiri dan memberi Suzu bantuan besar ke dunia pedang. Lin Sun Zen menghentikan Sipo, sementara Kisian Junyu melepaskan kurungan ruang dan waktu, mengjebak Putra Minghui. Di bawah kekuatan magis yang dibatasi oleh ruang dan waktu, Putra Dewa Minghui hanya bisa melihat Suzi mau bunuh diri, dan dia bahkan tidak bisa meledakan Daoguo. Dunia pedang ini Suzu terlihat seperti seorang sarjana, tetapi ketika dia memulai tangannya, dia benar-benar tegas dan tegas, seperti Dewa Iblis. Jika tidak, dia pasti sudah lama terkepung sampai mati. Dalam situasi seperti itu, tidak boleh ada belas kasihan sama sekali. Hanya dengan membunuh dengan guntur dan mati dengan darah barulah roh-roh tertinggi yang lain bisa dikejutkan. Dia berhasil, ada banyak roh sejati yang siap bergerak sekarang. Saat ini, mereka semua mulai ragu-ragu dan tidak berani melangkah maju. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Belum tentu. Raja lainnya berkata, membunuh tiga roh sejati tertinggi secara berturut-turut adalah menakutkan, tetapi putra ini berada di akhir pertempuran. Selama beberapa roh sejati yang lebih tinggi menonjol, putra ini masih tidak dapat lolos dari kematian. Seseorang membunuhnya, dan beberapa orang berdiri untuk membantunya. Keduanya baru saja. Hei hei, baik Lin Sun Zen dan Kixian telah melepaskan kekuatan supernatural tertinggi sekarang, bahkan jika mereka berdiri di sampingnya, mereka tidak dapat menghentikan roh sejati tertinggi lainnya. Raja lainnya tertawa dan bertanya, dalam situasi ini, apakah Anda mengatakan bahwa Anda telah jatuh ke dalam masalah dan merampok lebih banyak dari mereka, atau lebih berpikiran terbuka? Mendengarkan diskusi sekitar, dunia pedang luyun dan yang lainnya masih terlihat serius. Mereka juga tahu bahwa lebih dari seratus roh sejati tertinggi di medan perang iblis jahat sama sekali tidak bersahabat dengan Susimo. Meskipun Anda tidak saling mengenal, siapa yang akan membantunya? Dalam hal ini, mereka mungkin tidak berdiri untuk membantu orang asing dalam situasi ini. Namun dalam situasi saat ini, pasti akan ada orang yang memanfaatkan api tersebut. Belum lagi roh-roh tertinggi sejati ini tidak mengenal Susimo, tidak ada beban psikologis, bahkan teman dekat pun kemungkinan besar akan mendapat masalah. Susimo sudah berada di akhir pertempuran. Jika tiga atau dua roh sejati tertinggi berdiri, dia tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Metode pembunuhan Susimo barusan mungkin dapat menghalangi sebagian besar roh sejati tertinggi, tetapi pasti akan ada orang yang akan mengambil tindakan. Inilah medan perang iblis, kedua belah pihak adalah biksu dengan pangkat yang sama, tidak ada aturan sama sekali. Lu Yun Raja Siswo terlihat dingin, melihat ke arah semua orang di dunia pedang, dan berkata dengan dingin, dunia pedangmu benar-benar telah menumbuhkan bakat arogan. Suara Raja Siswo penuh dengan kebencian. Tapi segera, dia berbalik dan berkata, hanya saja kamu, orang sombong yang memahami lima kekuatan magis tertinggi, akan mati di dalamnya juga. Klan batu berselisih dengan dunia pedang, dan keluhannya sangat dalam. Sekarang Sipo dipenggal oleh Susimo di depan umum, bisa dibayangkan bahwa kemarahan di hati orang-orang klan Si mencapai titik ini saat ini. Protos juga memandang semua orang di dunia pedang dengan ekspresi buruk. Lu Yun dan yang lainnya tidak berniat berdebat dengan Raja Siswo dan Raja Hanmu, mereka menatap layar raksasa dengan saksama, mengkhawatirkan situasi Susimo. Chi Dragon King tidak bisa membantu tetapi berbicara, mencibir, dan berkata, di medan perang roh jahat, jika mereka bersaing di level yang sama dan mati, mereka lebih rendah dari manusia. Apa yang bisa saya katakan? Selanjutnya, kalian bertiga, roh tertinggi dari antarmuka, juga bergabung untuk besi Su Zhu dan dibunuh oleh Su Zhu. Aku malu untuk menyebutkannya. Kamu. Raja Siswo memelototi Raja Cilong, terdiam sesaat. Raja Hanmu menyeringai pada Lu Yun dan yang lainnya, dan berkata, jangan khawatir, Su Zhu ini tidak akan hidup lama. Terlalu naif untuk ingin membunuh roh-roh tertinggi dengan membunuh mereka. Makhluk yang telah berkultifasi dengan jiwa sejati tertinggi, manakah yang bukan sombong yang saleh dengan hati Dao yang stabil dan keberanian. Kelompok arogansi ini berkumpul bersama, apakah mereka masih akan takut padamu di ujung panah yang kuat? Sebelum kata-kata Hanmu Wang selesai, beberapa perubahan sepertinya telah terjadi di medan perang iblis. Setelah beberapa saat tenang, seseorang masih berdiri. Seorang pria di dunia sihir menepuk-nepuk telapak tangannya dengan ringan, menatap Su Zimo tidak jauh dari situ, dan berkata sambil tersenyum, luar biasa, benar-benar luar biasa, metode Brotersu benar-benar membuka mata sia-sia dan memperoleh wawasan. Semangat sejati tertinggi dari dunia penyihir, sihir. Sebuah lampu hijau samar bersinar di mata Wuxing. Dia berbalik dan bertanya, namun, saudara Su telah melepaskan begitu banyak kekuatan supernatural tertinggi, berapa banyak energi yang tersisa. Apakah kamu akan mencobanya? Su Zimo membuang muka, dan berkata dengan lemah, sudah cukup membunuhmu. Hahaha. Wuxing tertawa dan berkata, saudaraku Su, kali ini, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Betapa lelahnya. Selain itu, aku bukan satu-satunya yang ingin menyerang saudara Su. Saat berbicara, Wuxing melihat ke samping dan mengangkat suaranya, pendekar pedang ini Su Zimo telah menyadari lima kekuatan magis tertinggi. Kesempatan sekarang langka dalam seumur hidup. Biarkan dia pergi dari sini. Mulai sekarang, tidak ada yang mau terlibat dalam buah jalannya. Wuxing tidak melangkah maju sendirian dan bertindak gegabuh, tetapi malah membangkitkan roh tertinggi di sekitarnya, menyihir hati orang-orang. Selama beberapa roh sejati tertinggi berdiri, semua orang mengambil tindakan pada saat yang sama, dan beberapa roh sejati tertinggi jatuh, bahkan jika Su Zimo memiliki ribuan metode, dia pasti akan mati. Dalam kekacauan itu, siapapun yang bisa mendapatkan buah tau Su Zimo bergantung pada kemampuannya sendiri. Buah taunya, saya khawatir tidak mudah mendapatkannya. Jiwa sejati tertinggi sangat berhati-hati, dan tiba-tiba berkata, jika pada saat-saat terakhir, dia akan sampai pada buah dao yang menghancurkan diri sendiri. He he. Buah tau yang mengandung lima kekuatan magis tertinggi meledak, dan roh sejati tertinggi mengepungnya, saya khawatir mereka harus menemani dia ke huangkuan. Teman-teman tau terlalu khawatir. Wuxing tersenyum tipis dan berkata, bukannya dia bisa berhasil jika dia ingin meniup buah tau. Putra Dewa Minghui dan Sipo, dua rekan taois, semuanya mati di tangan susu. Tak satu pun dari mereka memiliki kesempatan untuk meledakkan Daoguo. Semua orang menganggup diam-diam. Wuxing melanjutkan, selama kita memiliki seseorang dalam roh tertinggi sejati yang mengontrol ruang dan waktu, itu akan cukup untuk membatasinya. Bab 2874. Kata-kata Wuxing benar-benar membuat beberapa jiwa sejati tergerak. Menghancurkan buah tau membutuhkan tekad dan keberanian yang tak terbayangkan. Fragmentasi buah tau akan menyebabkan jiwa berpencar dan tidak memasuki siklus reinkarnasi, yang setara dengan memutus peluang reinkarnasi diri. Kecuali jika Anda harus melakukannya, bahkan jika tubuh roh yang sejati jatuh, Anda mungkin tidak memilih untuk meniup buah tau, tetapi meninggalkan secerca harapan untuk diri Anda sendiri. Terlebih lagi, bertarung dalam pertempuran, antara kilat dan batu api, jika Anda sedikit ragu, Anda akan kehilangan kesempatan untuk meledakkan buah dao. Seperti putra Dewa Minghui sekarang, dibatasi oleh ruang dan waktu, dia hanya bisa menyaksikan kematiannya di tangan Susu. Dan Sipo tidak menyangka dia akan diguncang oleh lima telapak tangan Susu. Menurut situasi saat ini, Susu di dunia pedang telah melepaskan enam reinkarnasi, Yin Yang Wuji, Xu Xian Suot, dan kekuatan supernatural delapan taring. Konsumsi jiwa pasti sudah mencapai titik ekstrim. Meskipun dia baru saja mengucapkan kata-kata kejam kepada Wuxi, itu sebagian besar hanyalah gertakan. Terlebih lagi, bahkan jika dia masih memiliki sedikit kekuatan tempur, bisakah dia menahan serangan dari banyak kekuatan magis tertinggi? Selain itu, Su Zu di dunia pedang menyaksikan Wuxi memanggil roh sejati tertinggi untuk menyerangnya, tetapi tidak melakukan gerakan yang ganas. Dia hanya membersihkan medan perang seperti tidak seorang pun, mengambil rampasan dari pertempuran sebelumnya. Si menghancurkan tubuhnya, buah taunya, dan baju besi para dewa adalah harta langka. Sebagai roh sejati tertinggi dari dunia batu, pasti ada banyak barang bagus di dalam tas penyimpanan. Poin ini membuat semua orang lebih yakin dengan spekulasi mereka. Jika Su Zimo masih memiliki cukup energi, dengan keputusan pembunuhan yang baru saja dia ungkapkan, dia pasti sudah menyerang Wuxi. Sekarang saya mengabaikannya, hanya memberi komentar yang kejam, saya khawatir itu karena setelah perang berulang kali, saya telah kelelahan. Wuxi melihat keadaan Su Zimo, hatinya menjadi lebih bertekad, dia melihat sekeliling, sedikit tersenyum, dan berkata, orang tahu itu memiliki kekuatan magis tertinggi, maukah Anda membatasi orang ini? Saya datang. Roh sejati tertinggi dari alam gagak emas, Lu Yin berdiri, dengan api kemasan menyala di sekujur tubuhnya, menatap Su Zimo tidak jauh dengan aura pembunuh. Semangat sejati tertinggi lainnya dari dunia super. Apa yang masih kamu khawatirkan? Wuxi masih tidak terburu-buru untuk bergerak, dan berkata dengan keras, ini adalah medan perang roh jahat. Bahkan jika pertempuran dengan peringkat yang sama dihilangkan, tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain. Meskipun dunia pedang adalah dunia super, tidak mungkin orang ini mati di medan perang iblis, dan kemudian melanggar aturan ini dan membalas dendam di antarmuka di mana Anda berada. Saya harus mengatakan bahwa Wuxi memang sangat berpengetahuan. Banyak roh sejati tertinggi yang hadir tidak berdiri karena di satu sisi, mereka takut pada Su Zimo, dan di sisi lain, mereka takut pada dunia pedang di belakangnya. Tapi sekarang, ada dua antarmuka super di dunia sihir dan dunia burung gagak emas yang memimpin, ditambah dengan kata-kata sihir, itu benar-benar menghilangkan banyak kekhawatiran tentang roh sejati yang tertinggi. Hitung aku masuk. Seorang pria dengan pakaian warna-warni berdiri, wajahnya menguning, dan berkata pelan. Duluo, roh tertinggi dari dunia racun antarmuka tingkat tinggi. Dan saya, seorang pria dengan langit dan bintang tercetak di jubahnya mondar-mandir. Bintang jatuh ke langit, dari alam bintang antarmuka yang lebih tinggi. Saya, aku akan ikut bersenang-senang juga. Kalau begitu, tidak akan ada lagi untuk satu lagi, dan apalagi untukku, haha. Dalam sekejap mata, di antara banyak penonton roh sejati tertinggi, lebih dari selusin roh sejati tertinggi berdiri. Selain sihir awal, dua Luying berasal dari alam super, dan sisanya berasal dari sembilan alam yang lebih tinggi, alam raksasa, alam racun, alam bintang, alam mati, alam tulang, alam makam, alam misterius, dan alam es. Dunia tiangang. Ada juga enam roh sejati tertinggi dari antarmuka medium, dunia skorpio, dunia gagak hitam, dunia seribu laba-laba, dunia derek naga, dunia serigala angin, dan dunia api. Bahkan ada roh sejati tertinggi dengan antarmuka tingkat rendah, dari alam Yuanyang. Delapan belas roh sejati tertinggi berdiri, berpencar, dan berjalan berkeliling, tetapi mereka telah menutup semua kemungkinan saluran keluar untuk Suzimo. Tentu saja, sebagian besar dari roh sejati tertinggi masih berada di pinggir lapangan. Bagian dari roh sejati tertinggi cukup meremehkan menggunakan lebih banyak untuk menipu yang lebih sedikit. Bagian lainnya murni dengan mentalitas menonton kegembiraan. Di antara 3.000 dunia, ada juga beberapa antarmuka yang berinteraksi dengan baik dengan dunia pedang. Hanya saja beberapa antarmuka ini tidak melahirkan roh sejati tertinggi, dan roh sejati tertinggi di beberapa antarmuka tidak mengenal Suzimo dan tidak mau terlibat serta menyalakan api. Tentu saja, masih ada beberapa orang yang bekerja keras untuk membantu Suzimo mengatasinya. Kedua wanita Feng Zihuang dilukai oleh Suzimo dan membentuk Liang Zi pada saat ini, menonton 18 roh sejati tertinggi berdiri, keduanya juga sedikit tergerak. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan buah tau Suzimo, tidak buruk untuk mendapatkan harta karun lainnya di tubuhnya. Sebagai sombong di dunia payung, kamu juga ingin memanfaatkan api kali ini. Long Li sepertinya melihat niat kedua orang itu, tampak mengejek, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, meskipun aku Long Li masih muda, aku tidak repot-repot melakukan hal semacam ini. Ada ledakan kemarahan di wajah Feng Zihuang dan para wanita. Tapi tak lama kemudian, keduanya saling memandang dan merasa apa yang dikatakan Long Li benar, perilaku seperti itu memang terlalu tidak tahu malu. Feng Zihuang dan para wanita mendengus dingin, tanpa berkata apa-apa, dan untuk sementara berhenti menembak Suzimo. Semuanya, kita semua adalah roh sejati tertinggi dari semua antar muka utama. Identitas macam apa ini, kebanggaan macam apa, bagaimana kita bisa melakukan hal yang menipu lebih sedikit demi lebih banyak. Mulian di dunia bunga tidak tahan lagi, dia berdiri dan berkata dengan keras. Terlebih lagi, Taoi Suzu di dunia pedang telah kelelahan setelah pertempuran berulang kali. Bukankah memalukan jika Anda bergabung saat ini untuk mengepung? Suzimo merasa hangat, menatap Mulian, dan mengangguk padanya. Padahal, dia tidak mengenal Mulian dari dunia bunga. Tetapi di Feng Tian Square, Mulian pernah berdiri dan mengatakan sesuatu padanya. Master puncak-puncak Juejian pernah berkata bahwa meskipun Mulian adalah seorang wanita, dia tidak membiarkan jenggot dan alisnya. Dia dikenal sebagai nama yang sopan. Melihatnya hari ini, dia benar. Dalam situasi saat ini, berani untuk berdiri dan berbicara untuknya dan berbicara atas dasar kebenaran. Benar-benar membutuhkan banyak keberanian. Kata-kata Taoi Semulian salah. Wu Sing terkekeh dan berkata, ini bukan pertarungan peringkat, juga bukan duel arena. Secara alami, tidak ada aturan yang terikat olehnya. Tidak perlu bertarung sendirian. Ini adalah medan perang iblis. Kita sering dikepung di hadapan iblis dan orang berdosa. Siapa yang mengeluh tentang itu? Mulian berkata dengan lantang, tetapi kami adalah roh sejati tertinggi dari 3.000 alam, bukan roh jahat dan roh dosa, kami juga bukan sesama Taois Susu. Kata-kata Mulian benar-benar menunjukkan kuncinya. Senyuman Wu Sing tersendat, tetapi segera, dia merentangkan tangannya dan tertawa kecil, jika Taois Mulian tidak bisa melihatnya, dia secara alami akan berdiri dan membantu Taois Susu. Ini masuk akal, dan kami tidak menghentikannya. Tolong! Mulian tidak bisa kesal, hatinya bergetar, dan dia menjawab. Karena itu, terlalu sedikit orang di pihak Susu. Menghitungnya, ditambah Kixian Junyu, Long Li, Lin Sun Zen, dan Jianji Susu, hanya ada 5 orang. Di antara 5 orang ini, Susu hanya memiliki sedikit kekuatan tempur yang tersisa, dan 3 orang yang tersisa baru saja melepaskan kekuatan magis tertinggi, dan dia adalah satu-satunya yang bisa melepaskan kekuatan magis tertinggi. Menghadapi 18 roh sejati tertinggi dalam kondisi puncak mereka, mereka tidak bisa menahan diri. Bab 2875 Teman Mulian, Terima kasih atas kebaikan Anda. Pada saat ini, di benak Mulian, suara kesadaran ilahi tiba-tiba datang dari Susu, yang tidak jauh dari dunia pedang. Dalam pertempuran ini, Anda bisa menonton pertempuran di pinggir lapangan, tidak harus maju untuk membantu saya, saya punya cara sendiri untuk menghadapinya. Setelah mengatakan ini, pedang rilem Susu menganggup padanya. Mulian sedikit mengernyit, sedikit bingung. Saat ini, 18 roh sejati tertinggi akan bergabung, dan mereka telah membentuk pengepungan. Susu sudah berada di akhir pertempuran, apalagi yang bisa dilakukan. Bahkan jika dia masih memiliki energi cadangan, bahkan jika dia dapat melepaskan kekuatan supernatural tertinggi lainnya, yang dapat menahan penggulingan 18 kekuatan supernatural tertinggi. Mulian memandang Susu dengan ekspresi kompleks dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Susu Taois ini pasti tidak ingin menyakitinya, jadi dia membiarkannya menonton pertempuran. Dipimpin oleh 18 roh tertinggi sejati, masih banyak pembangkit tenaga roh sejati yang dengan penuh semangat menonton, membunuh, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Susu Zimo baru saja membunuh 3 roh sejati tertinggi, Si Ayin, Minghui Senshi, dan Sipo. Dalam tiga antarmuka ini, ada pembangkit tenaga roh sejati lainnya yang tinggal di medan perang roh jahat dan tidak pergi. Secara alami, mereka tidak akan melepaskan momen ini. Di arah lain, ada sekelompok pembangkit tenaga roh sejati yang selalu memperhatikan situasi di sini, itu adalah roh-roh jahat di medan pertempuran roh-roh jahat. Di antara 10 iblis jahat, bahkan sedikit yang siap bergerak, sepertinya siap memanfaatkan api. He he. Hantu Yasha tertawa dan berkata, setelah beberapa saat, saya siap untuk mengambil gambar dan berbagi sepotong pai. Dalam kekacauan itu, masih belum diketahui tangan siapa Su Su Daoguo jatuh. Hantu Yasha milik keluarga Voit Yasha, dan mereka yang terbaik di ruang Taoisme, datang dan pergi tanpa jejak. Meskipun ada sejumlah besar roh sejati tertinggi di sisi yang berlawanan, dia paling baik dalam memancing di perairan bermasalah dan menyelinap dalam kekacauan, dia memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Wanita berpakaian hitam di sebelahnya tiba-tiba berbicara dan berkata dengan dingin, saya menyarankan Anda untuk menjauh dari air berlumpur ini. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya kepada Anda? Anda terkesan dengan jarum gantung, dan Anda takut pada malapetaka. Sial. Wajah Yasha Guiling muram, dan dia mengutuk, seolah-olah disiram dengan air dingin dalam sekejap. Wanita berbaju hitam menunjuk ke arah Su Zimo di kejauhan, dan berkata, orang ini tidak mudah diprovokasi, saya menyarankan Anda untuk menjauh darinya. Dalam situasi ini, dia bisa begitu tenang, apakah menurut Anda dia tidak punya yang lain? Pemain. Bahkan jika dia melepaskan satu atau dua kekuatan supernatural sekarang, aku tidak akan terkejut. Kalimat ini mengejutkan hantu Yasha. Dia dengan cepat berkata, kamu, jangan menakut-nakuti aku, dia telah melepaskan empat kekuatan magis tertinggi, dapatkah dia melepaskan satu atau dua kekuatan magis tertinggi? Haha, pembicaraan alarmis. Di sisi lain, pria dengan sepasang mata merah dan wajah jahat sedikit mencibir, dan berkata, bahkan jika Suzu masih memiliki kekuatan untuk melepaskan satu atau dua kekuatan magis tertinggi. Delapan belas kekuatan supernatural tertinggi dibuang tanpa berpikir, bahkan jika dia memiliki empat lagi, lima kekuatan supernatural tertinggi, dia akan mati di sini. Mendengar kata-kata tersebut, hantu Yasha mengangguk, dan berkata, tepat. Mengenai pengingat wanita berbaju hitam barusan, dia tidak menganggapnya serius. Fengtian Square. Melihat pemandangan ini, semua orang di dunia pedang tampak serius. Kali ini, bahkan wajah Bei Ming Sui dipenuhi dengan kekhawatiran. Delapan belas roh sejati tertinggi ditembakkan pada saat yang sama, itu pasti menghancurkan bumi. Meskipun metode tuannya kuat, saya khawatir itu tidak dapat mengatasinya. Tentu saja, dia masih menemukan sedikit kelainan di tubuh guru. Dengan metode master, jika ada cukup energi untuk melihat Wu Xing berdiri untuk membingungkan orang dan memanggil roh sejati tertinggi, Wu Xing harus dibunuh secepat mungkin. Tetapi pada saat ini, master tidak melakukan ini, tetapi membiarkan sihir menangani roh tertinggi yang sebenarnya, memanggil mereka semua. Apa yang akan guru lakukan? Apakah dia benar-benar akhir dari pertarungan? Beberapa antarmuka seperti Han Muang, Si Suo, dan Protos semuanya tampak bersemangat dan menantikannya. Ini, bagaimana cara memecahkan gem? Raja peridari dunia bunga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Raja Cilong mengerutkan kening untuk waktu yang lama, bahkan jika dia menempatkan dirinya di tempat itu, tidak mungkin. Tidak ada solusi untuk permainan fana. Kata-kata ini terlintas di benak Raja Cilong. Di medan perang. Delapan belas roh sejati tertinggi, dipimpin oleh Wu Xing dan Lutan, telah berkumpul di belakang mereka. Ada banyak pembangkit tenaga roh sejati di sekitar mereka, menunggu peluang. Semua orang tahu bahwa begitu api perang dinyalakan, delapan belas kekuatan supernatural tertinggi akan terbalik, dan itu pasti adegan yang akan menghancurkan dunia. Kamu kembali dulu. Su Zimo memandang Lin Sun Zen di sampingnya dan memintanya untuk mengorbankan token Feng Tian dan pergi dari sini. Lin Sun Zen tidak mengatakan apa-apa, dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Bahkan jika dia tahu dia akan mati, dia tidak akan meninggalkan pintu yang sama. Dia mempraktikkan jalan pedang mutlak, tetapi dia bukannya tidak berperasaan. Sebaliknya, dia lebih penyanyang dan saleh daripada banyak orang, dan dia sangat menyukainya. Su Zimo merenung sedikit, dan berhenti membujuknya, dan berkata, dalam hal ini, kamu pergi ke sisi Jun Yu dulu, dan kalian berdua bisa menjagamu saat kamu bersama. Saat berbicara, Su Zimo tiba-tiba menembak, melepaskan beberapa aura pedang dari ujung jarinya, sementara menyegel esensi sejati Lin Sun Zen, dan mengirim Lin Sun Zen ke Jun Yu. Pada saat ini, meskipun Jun Yu juga berada di medan perang, target dari delapan belas roh sejati tertinggi adalah dia. Meskipun Jun Yu akan terpengaruh oleh pecahnya perang, dia mewarisi Taoisme Raja Abadi Linglong, dan dia cukup gesit untuk membawa Lin Sun Zen keluar dari medan perang. Bawa dia keluar dari medan perang. Su Zimo berbicara kepada kesadaran ilahi Jun Yu, berhenti sebentar, dan berkata, jangan khawatir, aku tidak bisa mati. Jun Yu tidak banyak bicara, hanya mengangguk. Pada saat ini, tatapan delapan belas roh sejati tertinggi, termasuk Wu Xing dan Lu Tan, semuanya jatuh ke tubuh Su Zimo, membunuh dengan saksama. Su Zimo memandang dingin ke delapan belas roh sejati tertinggi yang perlahan mendekatinya, serta roh sejati yang kuat di belakang mereka. Dia bahkan bisa merasakan permusuhan dari sepuluh iblis jahat di kejauhan. Seluruh medan perang seperti permainan catur besar. Ia bukanlah seorang bidak catur, melainkan seorang pecatur yang memiliki gambaran umum tentang situasinya. Semuanya di bawah kendalinya. Udara antara langit dan bumi sepertinya telah membeku. Membunuh. Saya tidak tahu siapa itu, dan tiba-tiba berteriak. Api perang langsung menyala. Malam gelap. Matahari dan bulan bersinar bersama. Ruang dan waktu terpenjara. Semua arah hilang. Segel surga negatif. Suzaku Skyfire. Lima warna. Dalam sekejap, delapan belas kekuatan supernatural tertinggi dengan cepat memadat, dan meledak dari tangan delapan belas roh sejati tertinggi, menutupi langit dan matahari, dan menekannya ke arah Susimo. Bumi berguncang, gunung-gunung berguncang, angin dan awan berubah warna, pasir beterbangan dan bebatuan melimpah. Kekuatan supernatural ini telah diturunkan selama bertahun-tahun. Masing-masing kuat dan menakutkan. Ini seperti sepuluh penjuru yang semuanya dihancurkan, tetapi langit dan bintang-bintang muncul di sekitar para beku, dan mereka meledak dalam sekejap, dan kemudian sepuluh penjuru semua dihancurkan. Dan cahaya lima warna itu, yang melambangkan lima kekuatan kayu, air, api, dan tanah, dipadatkan bersama, dan tidak ada yang bisa disikat, dan tidak ada yang tidak bisa ditahan. Bab 2876 Delapan belas kekuatan supernatural tertinggi, bagaimanapun, pasti meledak, terbalik seperti langit dan matahari, langsung menenggelamkan sosok Susimo. Fengtian Square Raja-raja melihat pemandangan ini dengan ekspresi berbeda. Ada yang sangat senang, ada yang sombong, dan tentu saja ada juga yang sangat menyesal. Lebih banyak Raja Antar Muka tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri, dengan mentalitas menonton kegembiraan, melihat adegan ini, mereka masih penuh dengan emosi dan rasa malu. Pahami lima kekuatan magis tertinggi, dan salah satunya adalah enam reinkarnasi. Dapat dikatakan bahwa itu belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi sayang sekali dia dikuburkan di medan perang roh jahat hari ini. Hei, prestasi putra ini di dunia nyata dibandingkan dengan kaisar kuno dan modern, dan aku khawatir mereka tidak sebaik mereka. Tepinya terlalu kuat, saya cemburu pada surga. Mendengar kata-kata ini, semua orang di dunia pedang terlihat sedih dan marah. Lu Yun tidak tahan lagi, melihat sekeliling, memandang ke seluruh dunia sihir, dunia burung gagak emas dan antar muka lainnya, dan berkata dengan dingin, suzu sama sekali tidak cemburu pada langit, dia iri padamu dan dibunuh oleh kamu. Uh! Raja Cilong mendesapelan dan berkata, sungguh ironis bahwa karakter seperti itu tidak dipatahkan di tangan roh jahat dan orang berdosa, tetapi dibunuh oleh roh sejati tertinggi dari tiga ribu alam dan dikepung sampai mati. He he, bukan itu masalahnya. The Witchblood King of the Witch Realm tersenyum ringan dan berkata, di medan perang iblis, ada bahaya dan kekacauan di mana-mana. Siapapun bisa menjadi target. Sihir klan saya, jika Anda dipenggal oleh dunia pedang Anda suzu dalam pertempuran ini, saya tidak akan mengeluh, membenci, atau menyalahkan orang lain. Sambil berbicara, Raja Darah Penyihir mengangkat bahu, ekspresinya rileks. Jelas ada sedikit nada sarkasme dalam nada bicaranya. Dalam situasi saat ini, Wu Xing menyihir roh sejati tertinggi dan mengepung suzu di dunia pedang. Delapan belas kekuatan magis tertinggi dilemparkan tanpa otak. Suzu telah dipukuli sampai mati, dan tidak ada tulang yang tersisa. Bagaimana cara Wu Xing mungkin dibunuh oleh suzu? Raja Lu Wu dari alam gagak emas juga mengangguk sedikit, dan berkata dengan suara yang dalam, Lu Yun, jangan membuatnya seolah-olah kamu telah dirugikan oleh dunia pedang. Kamu harus mengakuinya ketika kamu mati di medan perang. Setan! Jika Anda takut mati, jangan memasuki medan perang iblis. Banyak raja dari 3.000 dunia mengerutkan bibir ketika mendengar ini, dan diam-diam berkata tanpa malu. Sungguh tidak tahu malu untuk dapat berbicara begitu angkuh dan sombong tentang menipu lebih sedikit dengan lebih banyak penipuan. Bagus-bagus-bagus. Lu Yun gemetar karena marah, dan telapak tangannya pada pedang panjang di pinggangnya, jika itu tidak terjadi di alam Fengtian, dia pasti sudah lama bertempur dengan sekelompok orang ini. Momong-momong, akhir Suzu saat ini terkait dengan Xiayin dari klan Mata Langit. Jika bukan karena pertarungan terakhir Xiayin, Suzu tidak akan dipaksa untuk melakukan langkah ini. Itu benar. Di permukaan, Suzu mati di bawah 18 kekuatan supernatural, tapi nyatanya, dia mati di tangan Xiayin. Lagipula, dia adalah orang pertama yang memenangkan Jade Stella dari eksploitasi militer. Metodenya benar-benar luar biasa. Sungguh menakjubkan bisa membunuh Suzu di dunia pedang saat dia mati. Diskusi di kerumunan tidak pernah berhenti. Namun, semua orang saat ini tidak menyadari bahwa tangan Xiayin sebelum kematiannya bukanlah dunia pedang Suzu, atau satu atau dua roh sejati tertinggi. Xiayin Kong membunuh sekelompok orang. Mendengar ucapan ini, Raja Hanmu merasa sedih dan marah, dan dia juga merasa terhibur. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan mendengus dingin, bunuh suku mata surgawiku, dan masih ingin pensiun. Orang idiot mengatakan mimpi. Bei Ming Sui masih menatap layar raksasa itu dengan saksama, mencoba menemukan sosok guru. Meskipun 18 kekuatan supernatural sangat menarik dan menghancurkan dunia, dia tetap tidak percaya bahwa guru akan mati seperti ini. Sister Bei Ming, jangan mencarinya. Yun Ting menghela nafas dan berkata, Kakak Su, Hei! Tuan tidak mati. Bei Ming Sui berbicara tiba-tiba. Apa? Yun Ting membeku sesaat, dan tanpa sadar berkata, Kakak Su, dia sudah tidak terlihat lagi. Faktanya, itu persis sama. Di bawah amplop 18 kekuatan supernatural, Su Zimo benar-benar tenggelam dan ditelan tanpa meninggalkan jejak apapun, dia mungkin telah dipukuli menjadi bubuk dan berubah menjadi ketiadaan. Meskipun Bei Ming Sui tidak dapat melihat tuannya, dia percaya bahwa tuan dengan tubuh teratai hijau keberuntungan kelas 12 memiliki setidaknya anomali garis keturunan sebagai kartu lubang untuk digunakan, sehingga dia tidak akan dipukuli sampai mati. Pada saat ini, suara Sansekerta yang aneh tiba-tiba keluar di lapangan Feng Tian. Baik. Bunyi Sansekerta tampak sangat aneh, dan semua orang secara tidak sadar mengikuti prestise tersebut, dan terkejut saat mengetahui bahwa bunyi Sansekerta berasal dari layar raksasa ketujuh. Itu terjadi di medan perang di distrik ketujuh sekarang. Pada saat ini, kekuatan yang tersisa dari 18 kekuatan magis tertinggi belum sepenuhnya hilang, dan berkeliaran di medan perang. Dan di medan perang, ada gemas suara Sansekerta yang misterius dan kuno, dikelilingi oleh 18 roh sejati tertinggi, seolah-olah mereka ada di mana-mana. Apa yang terjadi? Dari mana suara Sansekerta itu berasal? Sungguh Taoisme Buddha yang kuat. Raja-raja di lapangan Feng Tian, meskipun mereka tidak mengerti arti dari suara-suara Sansekerta, mampu membedakan Dharma yang kuat di balik suara-suara Sansekerta ini. Suara Sanskrit semacam ini mengejutkan bahkan guru puncak Zenjian Feng yang mahir dalam Buddhisme pun mendengarnya. Setiap karakter dalam bunyi Sansekerta ini mengandung makna yang tak terbatas, seolah-olah menunjuk langsung ke makna sebenarnya dari agama Buddha, membuatnya merasakan pencerahan. Di medan perang, suara Sansekerta menjadi lebih keras dan lebih keras dan lebih besar, dan tampak sangat sakral dan husuk. Di medan perang, delapan belas roh sejati tertinggi, termasuk Wu Xing dan Lutan, semuanya tercengang. Kerumunan itu saling memandang, tidak ada di antara mereka yang berbicara sama sekali, dan tidak ada yang pernah mempraktikkan ajaran Buddha. Raja-raja di lapangan Feng Tian secara bertahap menemukan anomali tersebut. Suara Sansekerta seharusnya datang dari tengah medan perang, di mana tubuh Suzu baru saja jatuh dari dunia pedang. Seorang raja menatap medan perang, setengah berbicara, dan tiba-tiba mengubah kata-katanya, tidak, tidak, ini bukan tubuhnya, tetapi tempat di mana Suzu menghilang dari dunia pedang. Meskipun tingkat kultifasi raja satu tingkat lebih tinggi, bagaimanapun, mereka tidak berada di medan perang roh jahat, tetapi melalui layar raksasa, banyak detail tidak diperhatikan. Pada saat ini, mendengar raja ini sepertinya memiliki sesuatu dalam kata-katanya, semua raja dengan cepat mengumpulkan jiwa mereka dan melihat lebih dekat. Dalam tatapan mereka, di kehampaan di tengah medan perang, ada sosok yang duduk bersilah, mengjulang, dengan alis rendah, ekspresi serius, bibir menggeliat, dan suara Sansekerta. Mendesis. Banyak raja di alun-alun menghirup udara, dan ekspresi mereka ngeri. Sosok dengan rambut hitam dan kemeja biru itu mengesankan dunia pedang Suzu yang baru saja, mati dan menghilang. Suzu belum mati. Seseorang berseru. Begitu suara itu jatuh, itu menyebabkan keributan dalam sekejap. Banyak raja melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, seperti melihat hantu dan dewa, rahang mereka jatuh, dan ada dengungan di kepala mereka, dan mereka tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Bagaimana bisa? Itu adalah delapan belas kekuatan supernatural. Meliputi langit dan matahari, terbalik, seni tubuh dan misteri apapun tidak ada gunanya, bagaimana dunia pedang ini Suzu melarikan diri. Bab 2877. Aku tahu. Seorang raja yang mahir dalam buddhisme tampaknya telah memikirkan sesuatu, dengan ekspresi serius, dan perlahan berkata, saya pernah melihat catatan tentang Kaisar Wujian di sebuah buku kuno. Catatan itu menggambarkan pertempuran hebat. Kaisar Agung Wujian merilis metode rahasia pada saat itu, hampir menghindari semua serangan musuh. Metode rahasia itu disebut, semua Dharma tanpa diri. Tidak ada diri di semua Dharma. Ketika empat kata ini diucapkan, mereka segera menyebabkan gelombang ombak di Fengtian Square. Raja lain melihat sosok yang tersembunyi di kehampaan di medan perang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, teknik rahasia ini telah menyentuh arti yang dalam dari, kekosongan, jadi anak ini bisa bersembunyi di kehampaan dan menghindari delapan belas hal. Serang dengan sihir kekuatan. Apa yang disebut, kekosongan, mengacu pada kekosongan dan juga ruang. Pembentukan Gua Langit ini untuk membuka ruang gua. Meskipun Suzimo belum bisa membuka ruangnya sendiri, dia bisa menggunakan metode rahasia ini untuk bersembunyi di kehampaan dan memasuki keadaan, tanpa pamrih, sehingga semua hukum tidak akan menyentuhnya. Dalam arti tertentu, keberadaan teknik rahasia ini telah meningkat ke tingkat langit gua. Bagaimana? Raja darah penyihir mengerutkan kening, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sedikit jelek, dan berkata, tidak ada diri di semua Dharma. Roh sejati mengontrol metode rahasia ini. Itu terlalu menakutkan. Siapa yang bisa mengalahkannya? Jika tidak, Raja Cilong tiba-tiba berkata, meskipun Dharma kuat tanpa diri, mereka tidak begitu kuat sehingga tak tertandingi. Dalam analisis terakhir, metode rahasia ini hanyalah cara untuk menghindari serangan. Raja-Raja mengangguk secara diam-diam. Jika dalam satu pertarungan saja, metode rahasia ini bisa memainkan peran kecil, paling banyak hanya bisa menghindari serangan. Secara kebetulan, dalam serangan barusan, 18 roh sejati tertinggi ditembakkan pada saat yang sama, melepaskan 18 kekuatan magis tertinggi. Dengan cara ini, efek dari, semua Dharma tanpa diri, ini telah dimainkan sepenuhnya. Salah. Banyak Raja terkejut dan tiba-tiba bereaksi. Adegan barusan sepertinya bukan kebetulan. Ketika Wu Xing menyihir kerumunan dan memanggil roh sejati tertinggi lainnya untuk mengambil tindakan, Suzimo tidak menghentikannya, tetapi membiarkannya berkembang dan akhirnya membentuk situasi saat ini. Dengan kata lain, dalam adegan ini, sangat mungkin Suzimo sengaja membimbing. Perhitungannya sangat dalam. Banyak Raja yang diam-diam tidak bisa berkata-kata. Bisa menjadi begitu tenang dalam situasi ini, menghitung begitu banyak roh sejati yang tertinggi, pemikiran seperti ini benar-benar menakutkan. Tapi semua orang memikirkannya lagi. Bahkan jika Suzu di dunia pedang menghindari 18 kekuatan sihir tertinggi, dia masih menghadapi pengepungan 18 roh sejati tertinggi. Apa yang ingin dia lakukan? Apa itu mungkin? Pikiran berani melintas di benak banyak Raja yang mengejutkan diri mereka sendiri. Saat ini, perubahan telah terjadi di medan perang. 18 roh sejati tertinggi berdiri di udara, mengerutkan kening, mencari sumber suara sansekerta di mana-mana, kegelisahan samar muncul di hati mereka. Adegan di depanku benar-benar aneh. Pada saat ini, Wu Sing meremas taktik di tangannya, mengarahkan jari ke tengah alisnya, dan tiba-tiba dua pancaran cahaya muncul di matanya, yang jatuh di tengah medan perang yang tidak jauh dari sana. Dua cahaya suram melintas, dan garis besar sosok muncul di tengah medan perang. Baik. So Me Wan. 17 roh sejati tertinggi yang tersisa juga bereaksi, pikiran mereka terkejut. Siluet sosok ini berangsur-angsur menjadi jelas, dan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, itu memanifestasikan dirinya sebagai Su Zimo yang baru saja menghilang. Kerumunan penonton melihat pemandangan ini, menimbulkan gelombang keajaiban. Lin Sun Zen, Long Li, Mulian dan yang lainnya terkejut dan bahagia. Di sisi roh jahat, beberapa dari sepuluh roh jahat besar tercengang. Sobat baik, itu belum mati. Hantu Yasha tidak bisa berkata-kata. Wu Sing, Lu Tan dan yang lainnya tampak murung dan saling memandang. Sejujurnya, melihat orang yang seharusnya mati tiba-tiba muncul di depan semua orang, hati mereka masih sedikit bersalah. Tapi setelah berpikir lagi, semua orang berpikir lagi. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan magis tertinggi, begitu pula Su Zou di dunia pedang. Terlebih lagi, ada delapan belas roh sejati tertinggi di pihak mereka tidak bisakah delapan belas orang bergabung untuk membunuh seorang Su Zou. Semua orang, sukses atau gagal bergantung pada ini. Wu Sing melihat bahwa di antara delapan belas roh tertinggi sejati, sudah ada beberapa ekspresi ragu-ragu. Mereka dikejutkan oleh pemandangan barusan, dan mereka buru-buru berbicara dan melanjutkan, kami baru saja menembaknya, dan tidak ada pihak yang mundur. Itu Anda. Jika dia diizinkan untuk pulih, tidak ada dari kita yang ingin terus tinggal di medan perang iblis. Tuan, saat ini, hanya satu pertarungan terakhir yang dibutuhkan. Jika kita mundur pada saat-saat terakhir ini dan ditakuti oleh orang yang sangat lemah, kelompok orang kita adalah lelucon dari 3.000 alam. Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Wu Sing memang sangat menghasut. Jiwa sejati tertinggi, yang sedikit terguncang, menarik nafas dalam-dalam saat ini, dan matanya menjadi tegas. Membunuh. Lutan berteriak, mengangkat tangannya dan berteriak. Delapan belas roh tertinggi juga mengucapkan teriakan pada saat yang sama, menawarkan persenjataan rahasia mereka sendiri, dan membunuh Su Zimo di tengah medan perang. Sisi lain Pericatur Junyu, Lin Sun Zen, Long Lee, dan Mu Lian juga siap beraksi. Di antara keempatnya, Junyu, Lin Sun Zen, dan Long Lee setidaknya bisa memblokir tiga roh sejati tertinggi, dan Mu Lian juga memiliki kekuatan magis tertinggi yang tidak berguna. Keempat orang itu melangkah maju, setidaknya dapat membantu Su Zimo melawan lima atau enam roh sejati tertinggi. Tetapi sebelum mereka berempat bisa mengambil tindakan, serangan balik Su Zimo tiba-tiba terjadi. Begitu ganas, sangat tragis, sangat kejam. Ledakan. Tubuh Su Zimo tiba-tiba mendengar suara keras. Segera setelah itu, dua kepala dan empat lengan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tiga kepala dan enam lengan. Kekuatan magis yang tiada taraf ini tidak biasa di antara tiga ribu alam, di antara delapan belas roh sejati tertinggi yang hadir, beberapa telah berhasil dibudidayakan. Tiga kepala dan enam lengan, aku juga akan. Lutan berteriak, dan juga melepaskan sikap tiga kepala dan enam lengan. Tepat ketika delapan belas roh tertinggi datang ke depan, mereka melihat kepala lain tumbuh dari tiga kepala Su Zimo, dan setelah enam lengan, dua lengan lagi tumbuh. Empat kepala dan delapan lengan, batu itu menghancurkan langit. Empat telapak tangan Su Zimo memegang kocokan Taiyi, pedang Kingping, kipas bulu burung Phoenix, San Bao Yuru Yi, dan empat telapak tangan lainnya, atau mencubit jari pedang bersama-sama, atau memadatkan kekuatan magis, atau memadatkan taktik, atau menggunakan tangan kosong. Pada saat ini, momentum Su Zimo mencapai puncaknya. Sosok itu membentangkan empat kepala dan delapan lengannya, seperti dewa iblis kuno, berdiri di atas bumi, raja atas dunia, tatapannya seperti listrik, melihat sekeliling alam semesta, tidak mungkin. Pada saat ini, banyak orang bahkan memiliki ilusi di dalam hati mereka, bukan suzu dari dunia pedang yang jatuh ke dalam pengepungan, tetapi delapan belas roh sejati tertinggi. Di dalam dan di luar Feng Tian Square. Tiga ribu alam, sepuluh ribu orang, semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka melebar, dan warna yang luar biasa muncul di wajah mereka. Banyak raja di Feng Tian Square merasa ngeri, rambut mereka ditegakkan, dan kulit kepala mereka mati rasa. Bab 2878 Saat tingkat kultivasi meningkat, beberapa kekuatan dan rahasia magis akan ditinggalkan, tetapi beberapa akan tetap ada. Banyak kemampuan magis, seperti keterampilan tubuh dan keterampilan tambahan, dapat memainkan peran berbeda di berbagai alam. Seperti lengan enam berkepala tiga, bahkan jika anda berkultivasi ke alam gua surgawi, alam kaisar masih bisa meledak dengan kekuatan yang sangat kuat, meningkatkan kekuatan tempur biksu itu sendiri. Di antara banyak raja yang hadir, beberapa dari mereka mengenal tiga kepala dan enam lengan. Tetapi setiap orang telah berlatih selama ratusan ribu tahun, tetapi mereka tidak pernah melihat empat kepala dan delapan lengan, dan tidak ada catatan bahkan di buku-buku kuno. Empat kepala dan delapan lengan, meskipun hanya ada satu kepala dan dua lengan lagi, tetapi metamorfosisnya terlalu besar. Belum pernah terlihat di zaman kuno atau modern. Saya khawatir itu telah mencapai tingkat kekuatan supernatural tertinggi. Pedang Zuxian, Idol Fang, Api Langit Susaku, Enam Cara Reinkarnasi, Janji Yin dan Yang. Menghitung empat kepala dan delapan lengan ini berarti suzu di dunia pedang telah memahami enam kekuatan magis tertinggi. Terlalu menakutkan. Enam kekuatan magis tertinggi membaptis daging dan darah, cukup untuk membuatnya pudar dari tubuh Vana, terlahir kembali, dan bahkan sebanding dengan para dewa dan naga. Dia masih dalam kekosongan, potensinya benar-benar. Wajah raja-raja dunia sihir, dunia penglihatan langit, dunia batu, dan banyak antarmuka lainnya menjadi sangat jelek dan tidak pasti. Jika dikatakan bahwa melihat monster seperti itu lahir di dunia pedang, mereka hanya sedikit cemburu di hati mereka. Saat ini, kecemburuan ini telah berubah menjadi kecemburuan dan kekhawatiran yang dalam. Jauh di dalam hati mereka, bahkan ada jejak ketakutan yang tidak ingin mereka akui. Selama kehampaan dan kegelapan, dia memahami enam kekuatan magis tertinggi, di antaranya ada enam reinkarnasi, empat kepala dan delapan lengan, dan metode kuat lainnya yang mengejutkan masa lalu dan bersinar saat ini. Jika dia dibiarkan terus tumbuh, itu tidak terbayangkan. Melihat masa lalu dan masa kini, tidak pernah ada penjahat seperti itu yang bisa berlatih sampai tingkat ini. Karena itu, tidak ada yang bisa memprediksi masa depannya. Semua orang tidak berani membayangkan. Dia harus dibunuh. Ide ini terlintas di benak raja Hanmu dan yang lainnya pada saat yang bersamaan. Bahkan jika pemahaman diam-diam dan keseimbangan antara dunia super rusak, bagaimanapun caranya, kita harus membunuh anak ini terlebih dahulu. Ini tidak hanya untuk membalas roh sejati tertinggi dari antarmuka mereka sendiri, tetapi juga untuk memecahkan ancaman besar untuk antarmuka mereka terlebih dahulu. Namun, mereka tetap harus menunggu kesempatan. Ini adalah Feng Tian Rilem, dan tidak ada kesempatan untuk memulai. Di Medan Perang Iblis Suzimo melepaskan empat kepala dan delapan lengan, empat pasang mata meledak dengan cahaya ilahi, menghadap delapan belas roh tertinggi sejati yang berada di bawah pengepungan, dia tidak takut, dan tiba-tiba membuka mulutnya. Mengaum Raungan yang memekakan telinga tiba-tiba meletus jauh di dalam tenggorokan Suzimo, mengguncang bumi, dan semuanya hening. Teknik Rahasia Long Yin Terlebih lagi, itu adalah teknik Rahasia Nyanyian Naga yang telah diubah menjadi perpaduan rahasia keseluruhan seperti Azure Dragon's Roar. Dalam Nyanyian Naga ini, bahkan terdengar suara guntur yang menggelinding, tebal dan agung, tak tertahankan. Klan Naga sudah berada di garis depan dari 10 ribu klan, dan memiliki penindasan garis keturunan bawaan untuk sebagian besar makhluk ras. Raungan Naga semacam ini akan membuat banyak makhluk merasakan semacam ketakutan dari lubuk hati mereka. Tapi sekarang, metode Nyanyian Naga Rahasia Suzimo pecah, membuat semua makhluk dari semua ras di sekitar medan perang iblis jahat dibungkam. Bahkan Long Lee di kejauhan merasa gemetar saat merasakan teknik Rahasia Nyanyian Naga ini. Dia tidak tahan. Di bawah pengaruh teknik Rahasia Nyanyian Naga ini, 18 roh sejati tertinggi di sekitarnya memiliki fisik mereka, dan serangan mereka semua terhenti. Engah. Mendadak. Tubuh roh sejati tertinggi dari alam Yuanyang berubah langsung menjadi awan darah di bawah mata semua orang. Orang ini datang dari antarmuka tingkat rendah. Meskipun dia telah berkultivasi untuk menjadi roh sejati tertinggi, darah fisiknya relatif lemah. Sekarang dia paling dekat dengan Suzimo, dan dia terkejut dengan teknik Rahasia Nyanyian Naga ini. Bahkan roh primordial tidak bisa melarikan diri, tubuh dan roh semuanya hancur. Faktanya, bukan hanya dia. 17 roh sejati tertinggi yang tersisa juga menderita banyak dampak. Meskipun beberapa orang juga telah merilis rahasia jangkauan vokal, mereka tidak bisa menahan rahasia Nyanyian Naga, dan mereka langsung dikalahkan. Roh sejati tertinggi yang darah fisiknya tidak cukup kuat, beberapa dari tujuh lubang mulai berdarah. Beberapa memiliki kerangka berderak dan mencicit, organ dalam mereka mengungsi, dan darah muntah di mulut. Hanya beberapa roh sejati tertinggi dari klan gagak emas berkaki tiga, seperti Lusiang dan klan raksasa, yang memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, belum menerima kerusakan yang jelas. Faktanya, jika itu hanya teknik rahasia Nyanyian Naga, akan sulit untuk mengeluarkan kekuatan seperti itu. Hanya saja, dengan empat kepala dan delapan lengan, empat mulut Suzimo terbuka pada saat bersamaan, melepaskan teknik rahasia lagu Naga. Ini setara dengan superimposisi dari seni rahasia empat naga, dan ledakan mematikan itu menakutkan. Inilah arti dari empat lagu. Lusinan roh sejati tertinggi di sekitar bahkan seperti ini, dan banyak pembangkit tenaga roh sejati yang muncul di belakang mereka bahkan lebih tak tertahankan. Di medan perang, teknik rahasia Longyin mengguncang kehampaan, dan gelombang melambai yang terlihat dengan mata telanjang, seperti riak di danau, beriak ke arah sekitarnya. Engah, engah, engah. Tubuh dari pembangkit tenaga roh sejati itu tersapu oleh riak-riak ini, entah hancur berkeping-keping, atau langsung berubah menjadi awan kabut darah, dan mati. Dalam sekejap, saya tidak tahu berapa banyak roh sejati yang kuat, dan mereka mati di tempat bahkan tanpa menyentuh sudut pakaian Suzimo. Kekosongan di sekitar medan perang diwarnai dengan warna merah darah. Sehingga di langit, hujan darah mulai turun. Itu terlalu tragis. Kekuatan raungan sangat mengerikan. Hanya sebuah melodi jangkauan, benar-benar mengalahkan kepercayaan dari delapan belas roh sejati tertinggi. Melihat bahwa roh sejati tertinggi lahir dan meraung sampai mati oleh Suzimo, tujuh belas orang yang tersisa juga mengalami banyak guncangan, siapa yang berani melangkah maju. Bahkan Wu Xing tidak lagi berpikir untuk menipu, hanya ingin meninggalkan tempat ini. Saya takut hanya kekuatan magis tertinggi yang dapat menekan Suzu dalam keadaan empat kepala dan delapan lengan. Wu Xing, Lu Tan, dan yang lainnya berniat mundur dan bersiap untuk sementara menghindari ujung tajam mereka dan meninggalkan medan perang. Hanya saja Suzimo tidak berencana membiarkan mereka pergi begitu saja. Setelah teknik rahasia Longyin, Suzimo memegang pedang kingping di tangannya dan mengayunkan pedang. Hah! Bayangan pedang biru yang tak terhitung jumlahnya meledak dan jatuh dari langit. Kekosongan di tengah medan perang sepertinya terkena dampak besar, tiba-tiba terpelintir dan runtuh, dan lubang besar muncul. Lubang dalam memancarkan kekuatan hisap yang kuat, menelan 17 roh sejati tertinggi di sekitarnya. Lubang yang dalam ini dipenuhi dengan martabat dan tak bernyawa, seperti kuburan besar. Pedang dan bayangan biru yang tak terhitung jumlahnya saling bertautan, turun ke makam besar ini, memotong vitalitas dan menutup jalan mundur. Pedang pemakaman Ribuan tahun telah berlalu, metode penguburan pedang ini menjadi semakin menakutkan. Tidak hanya memiliki arti membunuh dan memotong kendo, tapi juga arti kematian dalam mengubur langit, keduanya hampir menyatu dengan sempurna untuk membentuk kendo ini. Engah! Jiwa sejati tertinggi ditembus oleh banyak bayangan pedang cahaya biru, dan dalam sekejap, tubuhnya penuh dengan lubang dan darah hilang. Orang ini bermata lebar dan melambaikan tangannya, mencoba berjuang untuk melarikan diri, tetapi tidak bisa menahan niat untuk mengubur pedang, diseret ke dalam kuburan, dan vitalitasnya terputus. Bab 2879 Lebih dari selusin roh sejati ingin membebaskan diri dari makam besar ini, hanya untuk menemukan bahwa akarnya sendiri tidak disengaja. Terjebak di kuburan, tidak hanya memiliki aura pedang, menghalangi mundurnya semua orang, tetapi juga memiliki atmosfer mematikan yang menyegel vitalitas setiap orang. Beberapa roh sejati tertinggi ingin mengorbankan token Fengtian, tetapi menemukan bahwa mereka terjebak di kuburan, dan bahkan token Fengtian tidak dapat diaktifkan. Kode pedang Daluo dan kita penguburan surga adalah kode rahasia yang tabu. Sangat menakutkan untuk memahami setiap metode rahasia dan melepaskannya darinya. Dan sekarang, dalam penggabungan dua kode rahasia tabu, metode yang lahir bahkan lebih tak terbayangkan, hanya pedang yang akan mengubur 17 roh sejati tertinggi. Jika dalam keadaan normal, menggunakan sarana ke-17 roh sejati tertinggi, itu tidak akan menjadi perjuangan seperti itu. Hanya saja mereka pertama kali terpana oleh teknik rahasia naga di bawah keadaan 4 lengan dan 8 lengan. Dengan sedikit kehilangan kesadaran, metode penguburan pedang telah turun. Pada saat ini, bahkan lebih sulit bagi setiap orang untuk membebaskan diri. Tentu saja. Di antara 17 roh sejati tertinggi, bagaimanapun juga, beberapa roh sejati tertinggi memiliki kartu yang kuat, mengeluarkan banyak metode rahasia dan kekuatan supernatural yang berbakat. Ada tiga sosok, ditutupi dengan bekas pedang, merangkak keluar dari kubur, malu dan penuh ketakutan. Dua di antaranya adalah sihir yang awalnya menghasut roh sejati tertinggi untuk menyerang Suzimo, dan yang lainnya adalah lulu dari alam gagak emas. Lain dari dunia kuburan. Semangat sejati tertinggi dari dunia makam ini telah mengorbankan mayat tempurnya sendiri yang telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun untuk menyelamatkan hidupnya. Mayat yang dimurnikan oleh para biksu di dunia makam seperti senjata mereka. Mayat perang yang baru saja dikuburkan di kuburan telah dimurnikan oleh roh sejati tertinggi ini ke tingkat teratas dunia nyata, sebanding dengan harta roh matahari murni urutan ke-9. Meski begitu, mayat perang ini masih tidak bisa menahan kekuatan pedang penguburan. Sebaliknya, mayat perang ini jatuh ke dalam kubur, seolah terlepas, tidak lagi berjuang, tidak lagi melawan, tetapi berbaring di dalamnya dengan jujur. Dalam keputus asaan, roh sejati tertinggi ini meminta metode rahasia untuk meledakkan mayat perang. Dengan bantuan kekuatan besar yang dihasilkan oleh peledakan diri dari mayat perang, adalah mungkin untuk membebaskan diri dari kuburan dan melarikan diri ke kehidupan. Kecuali mereka bertiga, empat belas roh sejati tertinggi yang tersisa dikuburkan di kuburan besar ini, semuanya mati. Bisakah kamu melarikan diri? Suzimo sedikit mencibir, membuangnya, dan Tritraser jadi menerobos udara. Roh sejati tertinggi alam makam baru saja keluar dari kuburan, ketika cahaya biru jatuh dari langit, membanting penutup roh surgawinya dengan keras. Ledakan. Kali ini, dia langsung menghancurkan kepalanya dari lubang besar. Tatapan makam Rilem Supreme True Spirit tumpul, sosoknya sedikit bergetar, dan dia jatuh langsung dari udara, sudah mati. kehilangan mayat, kekuatan pertempuran dari roh sejati tertinggi di dunia makam hampir sama dengan pembangkit tenaga roh sejati biasa. Tiga harta karun jaderui sangat keras sehingga tidak akan tertiup angin untuk membawa sembilan kesengsaraan Sun Lingbao murni, tetapi itu hanya memukulinya sampai mati. Dari awal sampai akhir, Su Zimo bahkan tidak memandang orang ini. Perhatiannya masih tertuju pada Wu Xing dan Lu Yin yang kabur. Dengan bantuan sihir dari klan penyihir, Wu Xing baru saja melarikan diri dari kuburan, dan dia menyentuh tanda Feng Tian di pinggangnya, bersiap untuk mengevakuasi medan perang roh jahat. Tetapi pada saat ini, ribuan benang perak menembus udara dan langsung menjeratnya. Terkekang oleh kocokan Tai Yi, Wu Xing tidak bisa bergerak, dan Su Zimo, dengan empat lengan dan empat lengan, sudah dekat. Melihat Su Zimo yang pembunuh, Wu Xing ketakutan. Tetapi ketika hidupnya tergantung pada seutas benang, dia masih membuat respons tercepat, mendesak jiwa dengan seluruh kekuatannya, dan ingin melepaskan teknik metamisteri. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang kelemahan dari jiwa. Tidak ada teknik metamisterinya yang dapat diringkas. Bagaimana bisa demikian? Wu Xing kaget. Saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di tubuhnya, dan beberapa helai benang perak di kocokan Tai Yi merobek pakaiannya dan jatuh di kulitnya. Dalam sekejap, asap biru mengepul muncul di kulitnya, seolah-olah telah terkorosi menjadi setengahnya. Darahnya menurun dengan cepat. Apa? Wu Xing berteriak, kamu, kamu menggunakan racun. Kondisinya memang sepertinya diracuni. Tapi nyatanya, sikat Tai Yi Su Zimo sama sekali tidak beracun. Hanya saja sebelum dia melepaskan kocokan Tai Yi, dia menodai beberapa helai sutra perak dengan mata air neraka. Pada awalnya, air mingkuan yang diberikan oleh Dewa Seni bela diri kepadanya, setelah membasu kedua kutukan tersebut, masih ada sedikit yang tersisa. Karena mata air neraka dapat mengeluarkan kekuatan untuk membubarkan kutukan, dan mungkin melepaskannya ke para penyihir, beberapa perubahan juga akan terjadi. Langkah ini hanyalah sekilas inspirasi. Tanpa diduga, bahaya musim semi neraka bagi Wu Klan jauh di luar imajinasinya. Musim semi neraka kecil ini hampir menghapuskan roh sejati tertinggi ini. Saat ini, perang belum usai, dan masih ada musuh kuat yang menunggu, Su Zimo tidak terlalu memikirkannya. Kantong. Cahaya pedang jatuh dari langit dan tenggelam ke dalam tubuh Wu Xing. Saat berikutnya, tubuh Wu Xing terbelah menjadi dua bagian dan jatuh dari udara. Jiwanya telah hilang, dan dia sudah mati. Potong roh sejati tertinggi lainnya. Sisi lain. Darah lutan melonjak, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan api kemasan, berubah menjadi cahaya kemasan, dan dia telah melarikan diri ke kejauhan dan meninggalkan medan perang. Dia baru saja melepaskan banyak kekuatan magis dan rahasia satu demi satu, melepaskan kekuatan magisnya yang berbakat, dan memicu anomali darah, sebelum melarikan diri dari kuburan besar. Penglihatan garis keturunannya telah terkoyak oleh bayangan pedang qian yang tak terhitung jumlahnya dan terkubur di dalam kuburan. Lu Xing melarikan diri dari kuburan dan tidak segera mengorbankan token fengtian. Karena dia tahu bahwa dia tidak meninggalkan medan perang, dunia pedang suzu akan membunuhnya kapan saja, dan dia tidak punya kesempatan untuk mengorbankan token fengtian. Hanya dengan melarikan diri dari medan perang dan menjaga jarak dari keberadaan yang menakutkan dengan empat kepala dan delapan lengan, mereka dapat mengorbankan token fengtian dan melarikan diri ke sini. Untungnya, Klan Golden Crow berkaki tiga, selain roh dan api matahari yang sangat kuat, juga berada di garis depan dari 10 ribu makhluk dalam hal kecepatan tubuh. Dalam hal kebugaran fisik, tidak banyak yang bisa melampaui Klan Golden Crow berkaki tiga. Hanya Klan Dapeng bersayap emas yang bisa melewati mereka dengan mantap. Setelah meninggalkan medan perang, wajah Lutan menjadi pucat, dan dia menoleh ke belakang dengan ketakutan yang masih ada. Saat ini, suzu yang berlengan empat baru saja membunuh Huxing, dan dia jauh darinya, dan tidak ada waktu untuk mengejarnya. Lu dengan rakus menelannya, dan menghela nafas lega. Sambil membuat gerakan provokatif ke arah Suzy Mo, dia melepas token Feng Tian dan bersiap untuk pergi dari sini. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat bahwa Suzu di kejauhan juga menunjuk ke arahnya. Baik, keraguan baru saja muncul di hati Lutan. Pada saat ini, bayangan besar tiba-tiba jatuh. Di bawah pandangan semua orang, dari barat Luyin, seekor binatang suci harimau putih pembunuh tiba-tiba muncul, membuka baskom darahnya dan menelan Luyin dalam satu suap. Lu terputus dari keserakahan dan vitalitas, dan harimau putih pergi dengan mayatnya. Pada titik perang ini, ke-18 roh tertinggi sejati mati, dan tidak ada yang selamat. Bab 2880. Di alam Feng Tian, ada kerikil dan kerikil besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya mengambang. Butir debu tersembunyi di kerikil dan kerikil ini. Jika kesadaran ilahi menembus ke dalamnya, Anda akan dapat menemukan bahwa ini adalah simpul spasial dengan gua unik di dalamnya. Ini adalah dunia rahasia dari Feng Tian Rilem. Para biksu dan makhluk alam Feng Tian, termasuk penguasa paling inti, tinggal di sini, memantau setiap sudut alam Feng Tian. Ada banyak pergerakan di medan perang iblis jahat. Di Feng Tian Secret Rilem, di sebuah istana besar yang tergantung di udara, sebuah suara tiba-tiba terdengar, tetapi tidak ada sosok yang terlihat. Begitu, ada monster di dunia pedang. Sangat jarang menyadari enam kekuatan magis tertinggi. Di istana yang kosong, suara lain terdengar. Ini bukan hanya enam kekuatan magis tertinggi. Metode yang baru saja dirilis oleh putra ini mengandung makna mendalam dari dua buku rahasia tabu, salah satunya adalah Daluo Sword Classic, dan yang lainnya adalah Burid Heaven. Suara ketiga terdengar. Setelah mengucapkan tiga kata, penguburan surga, istana tiba-tiba menjadi sunyi dan menjadi sedikit tertekan. Setelah sekian lama, desahan tiba-tiba keluar dari istana. Dia kembali. Sebelum tanah Jeyu yang penuh dosa dihancurkan, mungkinkah itu tulisan tangannya? Seharusnya tidak begitu. Aku pergi melihatnya sekali. Ini lebih seperti kekuatan penguasa neraka. Tuan neraka, bagaimana mungkin dia telah lama ditekan oleh hujian? Saya tidak tahu. Pendekar suzu ini memahami, penguburan surga, apakah itu keturunannya? Seharusnya tidak begitu. Bagaimana itu bisa terungkap dengan mudah jika orang yang dia pilih? Tempatnya seharusnya tidak di dunia pedang, tapi di surga. Sekalipun anak ini bukan ahli warisnya, bagaimanapun dia telah menerima warisannya, masih ada beberapa hubungan, apakah kamu ingin melenyapkannya? Jiwa sejati bagiku seperti semut, tanpa ancaman, kenapa repot? Suzu ini dibantai di medan perang iblis dan menyinggung banyak antarmuka. Ada banyak orang yang ingin menyingkirkannya. Berikan kepada mereka, kita hanya perlu menambahkan sedikit bantuan. Ya, membiarkan suzu ini mengurus dirinya sendiri juga merupakan peringatan bagi dunia pedang, memberitahu mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, orang tua di dunia pedang seharusnya mengerti. Jiwa sejati tidak perlu peduli, perhatian kita harus tetap ditempatkan di sisi surga. Fengtian Square Dari waktu ke waktu, ada gelombang seruan dan AC di kerumunan. Suzu di dunia pedang, setelah membunuh Xiayin dari klan Mata Langit, Siba dari klan Batu, dan anak dewa dari klan Dewa Minghui, dan sangat melukai tanda darah klan Tanaman Darah, dia dikepung oleh delapan belas Supreme True Roh. Serangan balik yang mengerikan. Delapan belas roh sejati tertinggi, termasuk Wuxing dan Lutan, dimusnahkan. Anak ini terlalu kuat. Aku tidak tahu bagaimana semangat primordialnya berkultifasi, jadi dia begitu padat, dia melepaskan banyak kekuatan magis tertinggi, dan masih ada lebih banyak kekuatan. Tak terkalahkan, roh sejati pertama dari segala usia. Sebagian besar antarmuka untuk pertempuran ini, awalnya hanya menonton kegembiraan, tidak berdiri di kedua sisi. Melihat hasil ini sekarang, tentu akan ada semburan seruan. Tapi raja-raja antarmuka dari dunia sihir, dunia gagak emas, dan dunia penglihatan surgawi, yang baru saja mematahkan semangat tertinggi sejati, semuanya memiliki wajah jelek dan mengertakkan gigi dengan kebencian. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, menyaksikan orang-orang di dunia pedang yang berteriak, Raja Hanmu, Raja Darah Penyihir dan yang lainnya bahkan lebih marah dan tidak mampu menahan mereka. Lu Yun, jangan bangga padamu. Raja Darah Penyihir mengertakkan gigi dan hendak mengatakan sesuatu. Raja Cilong di sebelahnya tiba-tiba berbicara dan berkata, siapa yang baru saja mengatakan bahwa jika sihir klan anda mati di dalamnya, anda tidak akan mengeluh, marah, atau menyalahkan orang lain. Wajah Raja Darah Penyihir membiru, dan dia tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri dua kali. Cilong King mencibir, Raja Darah Penyihir, jika aku jadi kamu, aku akan tutup mulut dengan jujur sekarang, jangan malu lagi. Mendengar kata-kata ini, Raja Darah Penyihir hanya merasakan dadanya tercekik, dan hampir memuntahkan seteguk darah tua. Raja Abadi Yulan tiba-tiba tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Wu Xing, Lu Tan dan teman-teman kecil lainnya tidak memiliki keluhan dengan Su Zhu, dan mereka tidak akan mengalami bencana ini. Hanya karena Xiaoyou Xiayin mengambil token Fengtian Su Zhu sebelum kematiannya, Wu Xing, Lu Tan dan yang lainnya tergerak dengan keserakahan, dan ini berakhir pada akhirnya. Raja Hanmu awalnya mendengarkan, tapi tidak merasakan apapun. Tetapi ketika Raja Peri Yulan selesai mengucapkan kalimat kedua, dia tiba-tiba menemukan bahwa banyak Raja sedang menatapnya, dan bahkan tatapan dari Raja Darah Penyihir, Raja Lu Wu dan yang lainnya tiba-tiba menatapnya. Raja Hanmu kembali, dan segera menjadi cemas, dan bertanya dengan keras, Yulan, apa maksudmu dengan ini? Wu Xing, Lu Xin dan yang lainnya mati di tangan Su Zhu. Apakah kamu masih ingin mengikat hutang darah ini di atas kepala klan mata langitku? Raja Abadi Yulan tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Hanmu, aku tidak mengatakan itu. Wu Xing dan Lu Tan memang dibunuh oleh Su Zhu, tapi mereka juga bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka yang pertama kali jatuh ke dalam perangkap, dan alasan utamanya adalah Xia Yin Kong. Memang, jika tidak ada yang namanya Xia Yin, Su Zhu akan meninggalkan medan perang roh jahat secara langsung, dan kemudian putra Dewa Minghui, Sipo, Wu Xing, dan lainnya tidak akan mati. Xia Yin benar-benar diadu. Ia, aku tidak bisa lepas dari kematian, dan menyeret sejumlah besar roh sejati untuk dikubur bersamaku, itu terlalu mendung. Raja Hanmu mendengarkan diskusi di sekitarnya, kepalanya berdengung, dan matanya merah. Semua orang di suku Sky Ai juga tercengang. Sebelum mereka dapat sepenuhnya bersantai dari kesedihan Xia Yin, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mata mereka gelap, dan pot hitam besar jatuh dari langit. Setelah pukulan berulang kali, Raja Hanmu tidak lagi bisa mengendalikan emosinya. Dia menunjuk ke layar raksasa tidak jauh dan berkata dengan getir, bagaimana dengan empat lengan dan delapan lengan. Dia melepaskan beberapa kekuatan supernatural. Dengan begitu banyak kartu, berapa banyak kekuatan tempur yang dia miliki. Selama roh sejati tertinggi manapun berani berdiri, itu akan cukup untuk membunuhnya. Faktanya, jika roh sejati tertinggi di medan perang roh jahat ingin melawan Suzimo, dia pasti sudah berdiri sejak lama. Hampir semua roh sejati tertinggi yang tersisa berada dalam kondisi menunggu dan melihat. Tentu saja, ada terlalu banyak roh yang menyaksikan, dan pasti ada orang yang baru saja akan pindah. Kedua kun dan Peng sedikit bersemangat untuk mencoba. Roh sejati tertinggi di sepuluh besar prasasti giyok, mati dan terluka, keduanya adalah yang paling kuat dari roh sejati tertinggi yang tersisa. Namun mereka berdua hanya berdiri saja, sebelum bergegas menuju sosok berambut hitam dan berkemeja biru itu, lelaki itu tiba-tiba berbalik dan melirik mereka dengan samar. Di mata orang ini, mata kiri hitam seperti tinta, dan mata kanan seperti giyok. Di kunji Beiming Yuan, pangeran ke-9 Pengji melihat mata ini dan sekali lagi membangkitkan rasa takut di lubuk hati mereka yang terdalam. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan kematian tragis si Ayin, dan tidak bisa menahan ketakutan hingga berkeringat dingin. Kedua roh tertinggi baru saja mengambil setengah langkah, ketika Suzimo melihat, mereka mundur ketakutan. dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. selanjutnya di video 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 selanjutnya di